17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia ya hari ini adalah hari kemerdekaan untuk bangsa kita bangsa Indonesia atau negara Indonesia yang ke-77 selamat jadi bahayu RI yang ke-77 wah sebenarnya biasanya kalau dulu di sekolah-sekolah nih ya sekitar jam semingginan ada yang bunyiin sirena ya ya sebelum detik-detik pembacaan kemerdekaan gitu wah itu bener-bener begini merinding tuh kalau dan stelro sirinnya wah tuh udah wah kayaknya tuh gimana gitu ya yang biasanya nih kalau SD nih yang kelas 1 sampai kelas 3 biasanya tuh libur yang kelas 4 sampai kelas 6 itu biasanya upacara gitu ya biasanya gitu tapi kalau SMP SMA biasanya setahu gue sih masuk semuanya ya diwajibkan gitu jadi ya style gue berubah lah ya untuk merayakan dirgayu RI ya oke sekarang kita akan ke pembahasan torap online nah ini kemarin ada yang banyak banget lumayan banyak bertanya mengenai ops ya oke kita ambas check this out ya belakangan ini kita mendapatkan ops itu lumayan banyak ya banyak mungkin kalau kalian itu kalau sudah di total sudah melebihi angka 20 hingga 25 mungkin ya 25 ops gitu hasil dari pecahan ops ya ataupun kalian misalnya iseng mungkin beli gitu ya tapi kalau pun nggak beli itu biasanya sudah melebihi 20 ops ya karena gua di 10 ops awal itu gua untuk membuka tas eh 15 ops awal untuk membuka tas gua eh membuka tas membuka gudang mau untuk membuka gudang ya jadi kemarin banyak yang bertanya nih bang itu ops untuk apa sih itu ada juga yang nanya bang ini kalau ops sudah lumayan banyak untuk apa gitu ini udah pernah gua kasih tahu ya waktu itu ya cuman nggak ada salahnya kalau gua bikin lagi karena sekarang emang opsnya lagi banyak-banyak gitu pertama ya kalau kalian itu mungkin ya mungkin kalau kalian itu ini opsi yang keberapa ya opsi yang ketiga lah ya dari tiga dari tiga opsi ini ini mungkin opsi paling dasar yang ketiga pilihan terakhir kalau kalian itu mungkin mainnya itu nggak begitu semangat kalau nggak ada avatar yang bagus ya mendingan untuk gaca avatar 15 ops tapi kalau pesan gua ya pesan gua cari avatar yang bener-bener kalian mau jangan bentang-bentang yang kalian hmm kayaknya bagus nih jangan-jangan cuman bagus doang jadi kalau milih avatar itu bener-bener yang kalian mau kenapa karena gaca avatar di Toram itu bisa dibilang susah ya susah-susah gampang tapi sekarang entah kenapa kayak merasa dibohongi gitu nih bener kasih berapa persen gitu karena nggak pernah dapat lagi gua atasan udah hampir setahun ini nggak nggak pernah dapat lagi gua atasan jadi nggak terlalu dipentingin banget tapi kalau bagi kalian yang sekali lagi yang telah gua bilang oh gua kalau biasanya kalau main suka yang pakai pakai apa ya pakai yang bagus-bagus gitu avatar yang bagus-bagus yang monggo silahkan diambil kostum avatar tapi kalau yang enggak bagi yang enggak bermain dengan kostum avatar tetepun kayak kostum biasa aja bisa yaudah ya biasanya sih banyakan orang di Toram itu flyer gitu biasanya juga mau memendingan kostum juga ya karena nggak enak juga kalau kita udah hebat gitu mainnya asik kostumnya biasa-biasanya kurang gimana gitu ya yang opsi kedua yaitu untuk membeli slot karakter ya nih kalau kalian bisa lihat memakai 10 ops ya ya itu biasanya digunakan untuk yang masih kekurangan karakter gitu misalnya karakter kalian cuma 5 misalnya gitu ya nggak ada salahnya untuk kalian tuh beli atau beli slot karakter itu ya 10 ops gitu itu penting juga lumayan penting itu ya langkah kedua lah ya langkah kedua dan yang paling utama kalau menurut gua ya kalau kalian sudah punya ops utamain dulu ini ya membuka tas titip item nah biasanya tuh yang B ini kalian misalnya belum ada ya belum bisa ya kalian beli tuh biasanya pakai 10 ops ke paling 15 ops gitu tapi kalau nggak ya kalian juga bisa pakai yang yang A dulu ya kalian tambahin 5 5 5 gitu ya karena ini lah ya nggak bisa dibungkiri bahwa item-item di Toram itu luar biasa banyaknya ya banyak banget ini aja gua segini masih kurang harus gua bagiin ke beberapa akun gua gitu loh memang sih ini jadi kendala banget di Toram item itu banyak banget yang bagus ya tapi nggak bisa tempat nampungnya gitu tempat nampungnya itu nggak ada di Toram seharusnya di gudang ini juga disediakan ya fitur misalnya gudang untuk peralatan A gudang untuk ini B untuk ini C tapi dengan total yang tinggi juga gitu loh yang misalnya kayak 60 per 60 per 60 gitu loh ya slot gudangnya ini jujur ya agak susah ya agak susah untuk penyimpanan di Toram online karena banyak buat fitur bagus apa item-item bagus ya gitu tempat nyimpannya tuh kita nggak ada gitu susah jadinya dan ini adalah pilihan opsional biasanya orang tuh suka sama yang ini juga pilihan yang ini ya karena ini juga kelemahannya adalah dinunggunya lama ya ini kalau kalian bisa lihat di peti itemnya di sini ada tulisannya Ornamen legenda ditambahkan selama periodi waktu tertentu nah ini kadang-kadang suka muncul nih suka muncul misalnya gini loh kita lihat dulu ya dalamnya kita lihat dulu ke dalam nah ini fierce nah ini biasanya muncul yang ada yang pedang nih ini kan untuk slot yang belum ada slotnya ya jadi ini hanya plus 1 slot ya tapi disini ada tulisannya tadi kan ya Ornamen legenda nah nih kita mendapatkan satu slot kesokongan berslot 1 ini langka banget ini kalau seandainya ada yang like eventnya itu biasanya dijual 50 50 ops kalau nggak salah itu bisa dijamin kita mendapatkan ada salah satu lima itu dia ada pierce bogan ada bow ada apalagi banyak pokoknya itu ya nah itu dijamin dapat salah satunya ya untuk masuk ke slot 2 gitu ya tapi 50 ops tapi tapi juga disini kadang semua muncul ya selain dia kan disini Ornamen legenda ya nih Ornamen legenda ditambahkan sebagai selama periodi waktu tertentu ya terbatas nah biasanya tuh kalau yang mau bener-bener nunggu biasanya akan muncul lagi ya pierce misalnya dikhususkan untuk pierce katana biasanya untuk slot 2 katana itu muncul biasanya jadi orang itu lebih nunggu kesini untuk gacha misalnya ah semoga aja gue dapat nih slot 2 katana gitu untung-untungan gitu ya nah disini juga karena harga bukanya itu ya murah 15 ops doang gitu dibandingkan yang dijamin dapat 50 apa 50 ops dijamin dapat satu salah satunya gitu slot 2 nya ya jadi biasanya ini menjadikan tuh opsional gitu jadinya ini kalau kalian bertanya ops nya buat apa nih karena belakang sudah dapat banyak ops nih ya ya untuk itu aja jangan digunakan untuk hal yang nggak berguna gitu untuk misalnya merubah bentuk karakter nggak perlu ya kayak seperti ini ya contoh seperti ini ya misalnya kalian sudah ngubah-ngubah wajah karakter terus ada tulisannya disini nih ops 2 kalian pakai ops jangan ya sayang banget sumpah sayang jangan kalian gunakan untuk ini opsnya karena kalau kayak gini-gini itu bisa dibuat dengan katalog sobek gitu loh dari katalog sobek lagi pula jangan dipakai sih ops untuk ini jangannya banyak banget yang pakai nih menurut-menurut baru banyak banget yang pakai ini nih dengan berdali gini loh aku capek nyari katalog sobek aku capek kalau beli katalog sobek nah hal gitu ya memang sih kalau gitu mendingan nggak usah dirubah dulu ya nggak usah dirubah dulu biarin aja dulu biarin aja dulu kayak gitu karakter kalian nanti aja kalau dapet ada misalnya ada event gratis lagi ops yang baru kalian pakai itu ya tapi yang utama disini kalau kalian masih baru-baru banget masih hangat gitu mendingan diubah untuk slot karakter kalau nggak yang tadi gue bilang untuk membuka tas gudang gitu ya gudang tas nah jadi seperti itu aja sih intinya ya oke guys kayaknya cukup sampai sini dulu ya pertemuan kita di episode ini di game Toram online jadi seperti itu ya kegunaan ops lebih banyak dimanfaatkan untuk apa gitu ya untuk ketiga hal dan juga plus opsional tadi lah jadi kalian bisa gunain semampu kalian bang kalau gue mau ngumpul ops lu gimana bang sampai 50 lebih ya nggak apa-apa bagus banget malahan ya kalian ngumpul ops sampai banyak kalau kalian nggak butuh banget pakai ya udah nggak usah dipakai gitu contoh di akun gue yang lainnya gue juga nyimpen ops banyak gitu karena hadiah dari setiap harinya gitu satu jam bermain mendapatkan ops jadi gitu jadi intinya sih kalau nggak perlu-perlu amat ya nggak usah dipakai gitu tapi kalau yang kalian mau pakai bingung ya itu tadi gue bilang utamain tas gudang terus slot karakter baru tuh terserah mau avatar terus kalian mau nunggu yang opsional tadi juga nggak apa-apa monggo silahkan gitu ya oke jadi semoga bermanfaat sekali lagi terima kasih yang sudah nonton channel youtube gue ini jangan lupa subscribe-nya dukung terus channel DC Or ya sekali lagi selamat dirga hayu RI yang ke 77 wah ini kalau digabungin dengan otoran online yang 7 jadi lucky seven ya 777 wah keren banget oke sekali lagi terima kasih ya untuk kalian semua kita ketemu lagi di next episode tetap sehat tetap semangat keep spirit harus tetap selalu jaga sampai jumpa lagi di next episode bye bye assalamualaikum merdeka 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 merdeka